Intro Hari ini kita akan belajar konsep dasar ekonomi interaksional Jadi seperti yang saya peparkan tadi Bahwa pada pertemuan pertama ini Sesudara harus mampu memahami konsep dasar ekonomi interaksional itu seperti apa Apa sih ekonomi interaksional itu? Baik, jadi berbicara tentang ekonomi interaksional tentu tidak terlepas pas dari kaitan perdagangan Walaupun tidak hanya itu gambaran ekonomi interaksional Nah seperti apa dia? Kalau kita melihat sejarah, itu sejak abad ke-21 itu keterkaitan antar negara itu sudah mulai semakin rapi Kalau sebelumnya itu ya saling keperangan, saling menjajah, dan lain sebagainya Tapi setelah itu kemudian muncul kerjasama antar negara yang dikaitkan dengan kegiatan ekspor dan infor Kenapa? Ya mereka saling membutuhkan, saling membutuhkan Kalau dulu negara A misalnya butuh negara B Ya dia melakukan tindakan penjejahan Misalnya misalnya belanja ya masuk ke Indonesia ya Karena ada sesuatu yang dia inginkan Ya rempah-rempah di negara kita Dia melalui bersama berkaitan melalui penjejahan Tapi sekarang nyaris berkurang ya Agar tidak ada lagi beberapa negara yang menjajah negara lain Nah keterkaitan ini tergambar dari kegiatan perdagangan antar negara Perdagangan barang dan jaksa Kemudian ada aliran moneter dan kegiatan investasi antar negara Itu semakin sangat terasa sekali Bahkan beberapa negara seperti Uni Eropa Tidak lagi tergambar dia beberapa negara Tetapi menjadi satu Ya mata kuliah, mata uangnya adalah satu juru Perdagangannya sudah tidak ada hambatan lagi Dan lain sebagainya Itu adalah gambaran bahwa Kegiatan ekonomi antar negara itu semakin ngerat Ya sekarang di negara ASEAN juga itu mulai dicanangkan Kalau misalnya satu mata uang deh Keterkaitan Indonesia dan negara lainnya itu dapat digambarkan dari nilai ekspor dan impornya Kita bisa melihat Seperti apakah data kegiatan ekspor dan impor di Indonesia ini Yaitu kita lihat dari persentase nilai ekspor dan impor di Indonesia terhadap nilai GDP GDP Anda sudah tahu ya Gross Domestic Product atau PDB bahasa Indonesia ya Ini Anda sudah pelajari di teori ekonomi makro Nah datanya seperti ini Jadi dari tahun 1960 Datanya sampai tahun 2018 Kalau kita lihat persentasenya ini sangat variatif Tetapi ya cukup tinggi Jadi pertama sebelum krisis moneter itu sampai lebih dari 50% Berarti apa bahwa nilai ekonomi makro kita Setengahnya itu ya keterkaitan dengan negara lain Yaitu kegiatan ekspor Sama dia juga dengan kegiatan impor juga Yang setengah daftar ini Jadi apa yang boleh kita sempulkan disini Bahwa kita sebagai negara vertikal Indonesia Punya keterkaitan yang erat dengan negara lain Dan ditunjukkan oleh Semakin tingginya nilai ekspor dan impor kita Atau kalau GDP tadi adalah gambaran output sebuah negara Maka nilai ekspor dan impor kita Sumbangan yang terhadap GDP itu semakin lama semakin besar Nah ini Berarti kita semakin memiliki ketergantungan yang besar dengan negara lain Oke Nah dengan demikian berarti bahwa Kita harus memiliki hubungan yang baik dengan negara lain Yaitu melalui hubungan perdagangan Apakah hanya sebatas hubungan perdagangan Kak yang disebut dengan ekonomi internasional Itu tidak Tadi di awal saya sudah peparkan bahwa Ekonomi internasional itu tidak hanya sebatas Melihat kegiatan ekspor dan impornya Tetapi seperti apa Yaitu ekonomi internasional itu mempelajari Interaksi ekonomi antar negara Kalau dikatakan interaksi ekonomi berarti tidak hanya sebatas kegiatan ekspor dan impor Ya Tetapi maksud disitu adalah kegiatan investasi Ya ya Apalagi Kegiatan Perpindahan faktor tenaga kerja Ada faktor produksi Kemudian kerjasama antar negara dan lain sebagainya Tidak hanya sebatas pada kegiatan ekspor Jadi itulah konsep ekonomi internasional itu Yaitu sebuah ilmu Yang mempelajari interaksi ekonomi antar negara Nah ini dia Interaksi ekonomi itu bisa dalam bentuk perdagangan Ada investasi Ada grant Ada loan Ada bentuk perdagangan Bentuk perdagangan itu Bentuk perdagangan itu terwujud seperti kalau di Eropa tadi Ya Mereka membentuk sebuah Lembaga yang memang Dalam lembaga antar negara Eropa itu tidak ada lagi Hambatan Keluar masuk produk Termasuk tenaga kerja Tidak ada lagi hambatan Nah itu yang disebut dengan interaksi ekonomi antar negara Nah jadi sekali lagi saya ingin menjelaskan kepada adik-adik Bahwa ekonomi internasional tidak sebatas kegiatan perdagangan semata Tetapi meliputi kegiatan ekonomi lainnya Termasuk investasi, pinjaman, bantuan, bahkan kerjasama Lalu apa perbedaan antara ekonomi internasional dengan ekonomi internasional Nah di dalam sebuah negara juga ada interaksi ekonomi ekonomi Misalnya kalau kita kenal ada Jabodetabek Ada Jata, ada Depok, Bekasi dan lain sebagainya Mereka ada interaksi namanya interaksi regional Ya kan Tetapi interaksi seperti itu berbeda dengan interaksi antar negara Apa perbedaannya? Nah ini Kalau di dalam sebuah negara Faktor produksi itu ya bebas pindah Anda mau bekerja di mana? Di Jogja Mau pindah ke Jakarta Mau pindah ke Papua Ya kan Tadi ada dari Manado orang tuanya di Papua Ya kan Saya dari IAS bekerja di Jogja Menunjukkan apa bahwa dalam sebuah negara Faktor produksi itu tidak sukar untuk berpindah Mau ke Malap nih silahkan Atau misalnya kita punya modal cukup besar Mau buka usaha di daerah lainnya tidak ada hambatan Begitu Itu adalah gambaran ekonomi interasional Tetapi kalau di dalam ekonomi internasional itu gak bisa Anda mau kerja di Malaysia itu tidak sesuka hati Anda harus mengurus izin Kalau ada record buruknya Anda Maka Anda bisa dibatasi ke negara-negara tertentu Jadi itu perbedaan antara ekonomi internasional dan ekonomi internasional Itu bahwa di dalam ekonomi internasional Mobilitas faktor produksinya itu relatif sukar atau rigid Ya perlu ada atau ada batasan-batasan tertentu Sedangkan kalau di dalam atau interregional Ya mobilitas faktor produksinya itu relatif sukar Tidak ada hambatan-hambatan yang diperlukan Itu yang pertama Yang kedua Kalau di dalam sebuah negara antar daerah Itu pasti punya sistem keuangan yang sama Sistem perbankan yang sama Bahasa dan kebudayaan yang sama Tetapi kalau di dalam ekonomi internasional atau ekonomi antar negara Itu pasti berbeda Misalnya saja yang dekat kita dengan Malaysia Sistem keuangan kita apa? Mata uang kita rupiah Mereka menggunakan Pah Kita dengan Amerika Kita rupiah Amerika Berserat dan lain sebagainya Itu sudah berbeda sistem keuangan Sistem perbankannya juga berbeda Apalagi bahasa kebudayaan politiknya pasti berbeda Jadi kalau Anda mau Misalnya mau jadi tenaga kerja di United States You must understand You must can speak to English Yang gak bisa harus berbahasa Jawa Harus bisa berbahasa Inggris Kemudian Sistem perbankan yang misalnya Anda punya model besar Anda harus tahu sistem perbankan seperti apa Menggunakan mata uang dan sebagainya Tetapi dalam satu negara ya sama Mau pergi ke Papua ya rupiah Mau pergi ke Jogja Rupiah Ke Kalimantan ya rupiah Sistem perbankannya sama Yaitu dikornator oleh Bank Indonesia Yang ketiga Perbedaannya adalah Faktor produksinya itu berbeda Sehingga menyebabkan perbedaan harga Apa faktor produksi yang kita kenal Kenal di kerja Perbedaan disini adalah Bisa jadi perbedaan kualitas Antara tenaga kerja Contoh Orang Eropa Atau orang Amerika Kalau bekerja di negara kita Gajinya sama enggak dengan orang Indonesia Berbeda Kenapa? Perbedaan mutu Kualitas faktor produksi Kalau kita bekerja di negara lain Misalnya TKI di Malaysia Sama enggak? Kumpah kita dengan Faktor produksi yang ada di Malaysia Pasti berbeda Kenapa? Perbedaan kualitas Tetapi kalau dalam satu negara Itu relatif sama Jadi itu apa? Ada istilah yang kita kenal dengan Apa? UMN Kembido UMN itu Kupah Unung Regional Yang relatif tidak jauh berbeda Nah itu Itulah kira-kira perbedaan antara ekonomi internasional dengan ekonomi antar region Lalu pertanyaan lagi adalah apa sih yang menyebabkan kenapa perlu adanya perdegangan internasional? Faktor yang pertama adalah Karena tadi perbedaan kualitas faktor produksinya Tentu mutu Kemudian kuantitas Dan harga produk yang dihasilkan di dalam setiap negara Pasti berbeda Contoh Tentu di Amerika Karena apa? Harga upah tenaga kerja yang mahal Menyebabkan harga produknya mahal Walaupun sama-sama loh Produknya sama Merknya sama Tapi harga produknya berbeda Apalagi kalau perbedaan produk Nah jadi karena perbedaan harga produk ini tadi Menyebabkan terjadinya kegiatan interaksi ekonomi antar region Ini nanti kita akan pelajari nanti di teori perdagangan klasik Karena misalnya partner produksilah penentuhannya produk Maka kalau misalnya di negara A Tidak efisien produksinya Maka jangan diproduksikan di situ Produksilah di negara yang punya efisensi tenaga kerja yang lebih baik Kalau misalnya ukuran efisensi adalah upah tenaga kerja Jadi kalau misalnya kita mau produksi sepatu naik Jangan produksi di negara-negara maju Pasti harganya mahal nanti Tapi produksilah di negara-negara yang berlatih punya harga upah yang berlatih Nah karena perbedaan inilah yang kemudian mendorong perlu interaksi antar region Atau bisa jadi karena tidak bisa kita produksi produk itu Apalagi kalau misalnya produksi atau produk yang membutuhkan teknologi ini Kita sebutlah HP atau laptop Yang tidak dimungkinkan dihasilkan di negara-negara Yang memang di negara kita belum bisa memproduksinya secara nasional ya Tetapi hanya diproduksi oleh negara lain Yang mau tidak mau harus berinfeksi di negara-negara Jadi itulah salah satu faktor yang menyebabkan perlunya perdagangan interaksi antar negara Karena perbedaan harga Yang kedua adalah karena faktor selera Jadi katakanlah harganya sudah sama Atau di negara A ada produknya Di negara B juga ada produknya Yang kita kenal Jepang dan Amerika Serikat Jepang punya mobil Honda, Yamaha, sepeda motor dan sebagainya Kemudian Amerika Serikat juga punya mobil Apa misalnya Ford dan sebagainya Walaupun kedua negara ini kemudian punya produk mobil yang sama Tetapi karena faktor selera tadi Maka produk Honda itu ada di Amerika Produk Ford itu ada di Jepang Tidak lagi karena tidak ada produk itu Tapi karena faktor lain Karena faktor selera Dia suka produk itu Mungkin karena Ford punya spesifikasi yang menarik Dibandingkan dengan produk Honda Sehingga terpaksa ada interaksi ekonomi Ada perdagangan Yang ketiga adalah tentu faktor pendapatan Jadi karena semakin sejahteranya masyarakat sebuah negara Kalau kita pelajari di ekonomi makro Ada semakin maju sebuah negara itu akan terjadi pergeseran struktur ekonominya Mulai dari struktur ekonomi primer Mungkin sektor pertanian Kemudian masuk berpindah semakin maju dia berpindah ke sektor sekunder Sektor industri misalnya Kemudian manufaktur Lalu bergeser kemudian menjadi sektor tersier Yaitu sektor jasa Nah negara-negara maju itu tidak lagi ke sektor primer Tetapi sudah masuk ke sektor yang tersier Struktur ekonominya Tidak lagi menghasilkan produk-produk yang pertanian Tetapi sudah menghasilkan produk-produk jasa Lalu tetapi dia butuh juga makanan Nah bagaimana caranya Dia harus berpindah sama dengan negara lain Kalau misalnya di negara Eropa Katakanlah di Swiss itu Tidak lagi dihasilkan jandung Karena sudah negara maju Dia struktur ekonominya sudah bergeser ke struktur ekonomi tersier Maka dia tidak perlu lagi menghasilkan jandung Tetapi dia butuh jandung Nah bagaimana caranya Dia harus bekerja sama dengan negara lain Nah inilah faktor-faktor yang menjorong Perlunya perdagangan antar negara Jadi jangan anggap bahwa Sebuah negara itu bisa mengumumkan kebutuhannya sendiri Tidak ada Nyaris tidak ada sebuah negara yang tidak Punya interaksi dengan negara lain Bahkan negara-negara sosialis pun tidak Dia punya interaksi dengan negara lain Jadi inilah faktor penentu Punculnya perdagangan Lalu pemanfaatnya Nah jadi kalau kita melihat Kalau kita giring ke faktor politik ya Ketika ini Perdagangan internasional ini Dibawa ke ranah politik Kalau kita tidak perlu lagi mengimpor Sapi Kita tidak perlu lagi mengimpor beras Kita tidak perlu lagi mengimpor ini Nah bagaimana cara memasaknya Kalau tidak cukup Beras misalnya Tidak cukup Produksi dalam negeri ya terpaksa Harus diimpor Iya kan Nah jadi Orang kadang-kadang menganggap Impor itu adalah Sesuatu hal yang negatif Kenapa? Di dalam kegiatan impor Berarti kan kita mendatangkan produk Efeknya itu Kalau kita tuliskan nanti General capung bayaran Berarti kita akan mengeluarkan Buang kan Atau dalam bentuk Depisa Kita keluarkan Depisa kita Ke orang atau ke negara Kita beli produk itu Akan menyebabkan Caranya depisa kita Berkurang Akan berdampak kepada Nilai tukar Mata uang kita Dan lain sebagainya Itu loh Impactnya Impact yang lain adalah Kalau produk itu diproduksi juga Di dalam negeri Maka Tentu produk impor itu Lebih kompetitif Kualitasnya lebih bagus Ya kan Menyebabkan Menjadi atau produk Yang dihasilkan Di dalam negeri Itu tidak laku Kala bersaing Dengan produk Yang kita impor Sehingga kadang-kala Ya memang Kegiatan impor ini Selalu dipandang Negati Nah kalau bisa Jangan kita Menimpor Tapi percayaan Ya bagaimana Dia produk Yang tidak bisa kita Korupsi Pertama Produk-produk Yang berteknologi tinggi Ya kan Mau terpaksa ya Harus kita impor Begini dulu Jadi Saya mau mengatakan Bahwa Pandangan tentang Impor itu Tidak selalu buruk Ya Berjambung Apa produk Yang kita impor Kalau misalnya Produknya adalah Produk yang Tidak bisa kita Produksi dalam negeri Maksudnya kita Impor Atau misalnya Kita produksi dalam negeri Karena Tidak mencukupi Kebutuhan dalam negeri Yang kita harus Kita impor Atau misalnya Produksi kita Di dalam negeri Terlalu mahal Terlalu mahal itu apa Karena Tidak efisiennya Produksi di dalam negeri Terpaksa kita harus Impor Ya Supaya apa Bisa menyaingi Harga yang ada Di dalam negeri Nah ketika sebuah Setiap negara itu Kemudian melakukan Perdagangan Ternyata bukan Selalu negatif Yang ada Justru semua itu Diuntungkan Ya Jadi kalau kita Sebagai Negara Impor Hampir teknologi Contoh Katakanlah Mobil Selain Negara Jepang Diuntungkan Kita juga Diuntungkan Kenapa Ya produk Mobil itu Kita bisa gunakan Untuk kegiatan Produksi Turunan Sedangkan Negara asalnya Dia bisa mendapatkan Tambahan Contohnya Hanya negara eksportir Yang diuntungkan Tetapi Negara eksportir Juga diuntungkan Jadi Semua negara itu Malah Diuntungkan Dengan Adanya Kegiatan Berkena Atau Tetapi Kalau kita Melihatnya Ke Distribusi Pendapatan Ya Bisa jadi Berdampak Tidak Kenapa Karena Bisa jadi Sekelompok Masyarakat Merasa Dirugikan Contoh Tadi ya Kita Mengimpor Beras Karena Beras Dalam negeri Terlalu mahal Maka Untuk Mengontrol Harga Beras Dalam negeri Kita impor Maka Akan ada Kelompok-kelompok Masyarakat Yang Kan Dirugikan Pasti Di para petang Ya Kemudian Kalau Misalnya Itu Dijang Lagi Maka Kita Tidak Mengontrol Harga Beras Yang Yang Kedua Perdagangan Itu Akan Memunculkan Kelompok-kelompok Masyarakat Yang Akan Menganggur Terutama Tenaga Kerja Yang Tidak Terdiri Kalau Misalnya Kita Menimpor Produk Yang Berteknologi Tinggi Kita Menimpor Misalnya Traktor Mesin Traktor Membajak Sawah Kalau Dulu Untuk Membajak Sawah Itu Menggunakan Tenaga Manusia Mencanggul Sekarang Dengan Ada Kegiatan Pendanaan Nasional Misalnya Kita Membeli Produk-produk Traktor Dan Luar Negeri Katakan Kita Bersama Memproduksi Maka Tentu Akan Menyingkirkan Tenaga Kerja Yang Tidak Terdidik Ini Tadi Atau Para Pencampur Sawah Tadi Terpaksa Harus Disingkirkan Menganggur Nah Atau Contoh Sekarang Laptop Dengan Bersintik Dengan Adanya Laptop Maka Orang Yang Tidak Bisa Menggunakan Laptop Hanya Bisa Mengetik Menggunakan Mesin Tidak Laku Atau Tersingkirkan Dengan Itu Memang Dampak Dampak Negatif Yang Muncul Dengan Perbedaan Personal Selain Dampak Sosial Lainnya Perubahan Perbudaya Atau Misalnya Kita Pergi Kembali Maka Ada Perbisiran Nilai-nilai Budaya Di sana Di sana Dengan Adanya Kegegiatan Traksi Dan Bebas Masyarakat Di sana Misalnya Kita Kenal Dengan Kebar Kebar Kebaratan Itu Juga Satu Gampang Negatif Dengan Adanya Traksi Kebaratan Tapi Kita Sebagai Seorang Ekonomi Memanggannya Bahwa Kegiatan Atau Interaksi Ekonomi Antara Agara Itu Memiliki Sisi Positif Dan Sisi Negatif Memanggiat Tapi Itu Yang Kita Harus Tambahkan Apa Yang Harus Kita Perbesar Sisi Positif Kalau Kita Mengunci Diri Kita Sendiri Juga Nggak Mau Berinteraksi Dengan Negara Lain Ya Nanti Kita Juga Yang Akan Beridikan Jangan Jangan Ada Interaksi Dengan Negara Lain Yang Bisa Menggandu Sosial Budaya Masyarakat Saya Seperti Yang Memanggiatukan Oleh Negara Negara Sosialis Jadi Itulah Kira-kira Perkembangan Atau Pemaparan Matri Sikap Tengka Dasar Dasar Konsep Dasar Ekonomi Internasional Jadi Intinya Bahwa Kegiatan Ekonomi Internasional Itu Atau Pemahaman Tentang Ekonomi Internasional Tidak Sebatas Kegiatan Perdagangan Semata Tetapi Lebih Luas Kegiatannya Adalah Interaksi Ekonomi Termasuk Investasi Dikerjasama Kemudian Penguang Antara Negara Itu Adalah Merupakan Kajian Ekonomi Internasional Bagaimana Pembahasan Selanjutnya Nanti kita akan Berita Sampai Pemahaman Matri Sampai 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 Sampai